Misteri Pulau Neraka Jilid 20 Ohlote adalah seorang jago muda yang berbakat hebat, biarpun jumawa tidak berarti kurang sedap dipandang, betul, hei anak muda, sudah kau dengar itu? Leng Xiaotian mengatakan kejumawaanmu itu amat menawan hati. Haaah, 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 anak muda, nampaknya aku memang tak salah memilih orang Oh Putui segera tertawa hambar. Kau orang tua jangan kelewat awal mengutarakan kata-kata semacam itu, ketahuilah tidak sedikit penyakit yang Boampue miliki tanda seruput loh Wong Siu segera tertawa terkekeh-kekeh. Hanya manusia yang punya penyakit barulah memiliki watak, anak muda, aku tak berakal menyesal dari perkataan tersebut, seakan-akan dia sudah menegaskan kalau Oh Putui sudah pasti akan menjadi penggantinya. Oh Putui segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Loci Ampue, kau anggap Boampue benar-benar akan menjadi penggantimu. Siapa sih yang sedang bergurau dengan Muput Loh Wang Siu menedlik besar? Tapi, tidaklah kau orang tua bertanya kepada Boampue, bersedia, bersedia ataukah tidak? Haaah, 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 buat apa mesti ditanyakan lagi? Bagi kau si orang muda, apakah hal ini bukan berarti pucuk di cinta ulam tiba mendadak Oh Putui mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak? Haaah, 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 koma, ban, tua anggapanmu itu keliru besar. Kenapa Put Lo Wang Siu tertegun, jadikan benar-benar tidak bersedia memang begitulah maksudku mendadak Put Lo Wang Siu melompat bangun dan melejit ke hadapan Oh Putui, kemudian jeritnya. Kau berani mengapa Boampue tidak berani kau tidak takut Lohu akan memunahkan semua kepandaian silat yang kau miliki Put Lo Wang Siu mencoba untuk mengertak. Oh Putui tertawa hambar. Boampue tohtitka menyusai dirimu, mengapa kau orang tua hendak memusnahkan ilmu silat yang Boampue miliki jika kau tidak menyanggupi permintaan Lohu? Ini berarti kalau telah menyalahi diriku, hei anak muda, kau jangan anggap setelah mempunyai dua orang tulang punggung maka bisa berbuat semaunya sendiri. Ketahuilah aku pun sama saja tak sungkan-sungkan terhadap Tai Gi maupun Tian Liong Oh Put Kui tertawa. Boampue sudah tahu, guruku dan susuk memang seringkali menyinggung tentang dirimu, perkataan ini benar-benar menimbulkan perasaan gembira bagi Put Lo Wang Siu. Jelaslah sudah, biarpun di luarnya Put Lo Wang Siu mengatakan akan bersikap begini begitu terhadap Tai Gi Sang Jin serta Tiang Liong San Jin, padahal dia merasa kagum dan hormat sekali terhadap kedua orang tokoh persilatan tersebut. Pelan-pelan paras muka kakek itu berubah menjadi lunak kembali, katanya kemudian sambil tertawa, biarpun mereka sering menyinggung tentang diriku di hadapanmu. Suhu dan susuk bukan cuma seringkali menyinggung tentang kau orang tua di hadapan Boampue, bahkan berpesan kepada Boampue agar di dalam tindak tanduku di masa depan harus banyak belajar dari kau orang tua. Sungguhkah itu si kakek bertambah gembira wah anak muda, gurumu memang cukup memahami perasaanku, dalam hati kecilnya Oh Put Kui meras geli, tapi di luar dia berkata lagi, Guru Boampue pernah hilang, kau adalah seorang tua yang tak suka mengikuti peraturan dan adat istiadat. Setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan tak pernah melanggar kebesaran dan ajaran Tian, padahal hakikatnya kau merupakan seorang tokoh berhati mulia, mendadak Put Lawang Siu tertawa. Bocah muda, gurumu melukiskan diriku keliwat baik bantua, apakah kau pernah melakukan perbuatan yang melanggar ajaran Tian tiba-tiba pemuda itu bertanya. Cepat-cepat Put Lawang Siu menggelang. Tentu saja tidak pernah, sejak dilahirkan di dunia ini, belum pernah kulukai seorang manusia pun. Mendengar perkataan mana, Oh Put Kui segera ikut menggelengkan kepalanya, sewaktu berada di loteng kecil tempoh hari, bukankah kau pernah bilang selama terkurung di situ maka kau membunuh orang untuk mengisi waktu tenang? Mengapa kau mengatakan tak pernah membunuh orang semasa hidupnya merah jengah seember wajah Put Lawang Siu? Katanya kemudian sambil tertawa, anak muda, terus terang saja kau bilang, tempoh hari aku hanya mengibul-mengibul jadi kau bener-bener tak pernah membunuh orang selama ini. Aku cuma menakut-nakuti orang lain saja, biar, un menghadapi manusia bengis berhati kejip pun, paling bater aku hanya menusnahkan ilmu silatnya saja mendadak Oh Put Kui tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, bantua, apakah boampoy eh termasuk seorang manusia bengis keji cepat-cepat Put Lawang Siu menggeleng? Tentu saja bukan, masa kau manusia bengis berhati keji tanda tanya nah, itulah dia, kalau toh memang begitu apa sebabnya kau hendak memusnahkan ilmu silatku soal ini, dengan memerah kakek itu tertawa jengah, aku cuma ingin menggertakmu untung aku tidak takut digertak, Coba tidak, bukankah tidak berabeh jadinya potloh yang siu menghela nafas panjang? A-a-a-ai, betul juga, kau si anak muda memang tidak sama pay kena digertak, tampaknya aku nakal menggung kecewa kau orang tua tak perlu kecewa, asal kau ingin meminta bantuanku, sudah pasti akan kulaksanakan perintahmu tersebut sungguh teriak kakek itu amat girang. Selamanya apa yang telah ku ucapkan tentu kulaksanakan dengan sungguh-sungguh. A-a-a-ai, kembali kakek itu menghela nafas panjang. Anak muda, kalau kau mengatakan hal ini sadari tadi, bukankah sudah beres? Bikin aku merasa khawatir saja, berbicara sampai di situ, dia lantas melompat balik ke kursinya dan duduk kembali. Oh Put Kui tertawa geli di hati yo, pikirnya, si kakek ini benar-benar, lucu dan menawan hati, biarpun demikian, ia toh menyahut juga, bantua, sekarang perintah apa yang hendakkah sampaikan kepadku sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Put Lawang Siu berkata, hei anak muda, hari ini akanku suruh kau laksanakan permintaanku yang pertama katakanlah bereskan kesulitan yang sedang dialami Leng Xiaotian. Tak usah disuruh pun aku juga akan berbuat demikian, batin Oh Put Kui. Namun sutnya juga, aku turut perintah. Waktu itu Leng Xiaowihian sudah balik kembali ke tempat semula, mendengar perkataan itu buru-buru dia bangkit berdir sembari ujarnya, Ah 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 ah, mana boleh jadi, lebih baik biar aku sendiri yang merundingkan persoalan tersebut dengan sandaraku mendadak Oh Put Kui berkata sambil tertawa, Leng Tua, pedang hian pengkiam tersebut telah kuhadiahkan kepada Putri dan menantumu sebagai hadiah perkawinan mereka, tapi sekarang muncul segelincir manusia yang ingin merampas pedang tersebut, sewajarnya kalau aku pula yang tampilkan diri untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian setelah berhenti sejenak, dia berpaling ke arah kubunwi sekalian berlima sembari berkata, Bukankah kedatangan kalian berlima untuk mendapatkan pedang ini? Aku bersedia untuk menyelesaikan masalah ini dengan kalian, menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan pihaknya ini, kubunwi sudah mempunyai rencana untuk mengundurkan diri dari tempat tersebut. Dia tahu, dengan kepandayan yang dimiliki mereka berlima, tak nanti bisa menandingi kehebatan dari Put Lawang Siu. Sekalipun demikian, dia enggan menunjukkan kelemahannya di hadapan Oh Put Kui, mendengar ucapan mana, katanya sambil tertawa hambar, apabila kau ingin melibatkan diri dalam kasus ini, terpaksa aku harus menyalahi dirimu, mendadak dia memandang sekejap ke arah Put Lawang Siu, kemudian melanjutkan, cuma saja, memandang di atas wajah pamas dari Bantua, hari ini kita sudahi masalah tersebut sama Pai di sini. Tampaknya saja dia seperti bersedia mengalah, tapi tak sudi memberi muka untuk Oh Put Kui. Kutai hiap, apa maksud perkataanmu itu desak Oh Put Kui tiba-tiba? Kubunwi tertawa dingin. Selewatnya hari ini, di mana kita bersuah di situ kita selesaikan perselisihan-perselisihan kita ini, mendengar perkataan tersebut, Oh Put Kui segera tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 kalian takut Ban Lociampoie melibatkan diri di dalam persoalan ini sehingga lebih suka mengundurkan diri saja dari sini. Kubunwi tertawa dingin pula, justru karena kami menghormati Ban Lociampoie belum selesai. Kubunwi berkata, Put Lawang Siu sudah tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 siu ku kuai, aku akan mencampuri urusan kalian semua, apapun yang kalian suka lakukan, silahkan saja melakukannya, tak usah khawatir aku akan mencampuri urusan ini. Oh Put Kui juga berkata lagi sambil tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 Kecuali kalian semua tidak akan menyinggung lagi masalah pedang hiampeng kiam tersebut, kalau tidak semua perselisihan bersediaku selesaikan pada hari ini juga Kubunwi berkerut kening, lalu katanya ketus, tampaknya kau tak ingin melepaskan kami semua meninggalkan tempat ini. Aku hanya berharap semua masalah dapat dijelaskan sehingga duduknya perkara menjadi terang. Majikan muda kami bertekad hendak mendapatkan pedang hian pengkiam tersebut ujarku Kubunwi kemudian sama bil tertawa dingin. Sungguhkah itu aku pun tidak terhitung seorang manusia yang suka berbicara menkla-menkla. Lihat saja nanti aku tak akan menunggu sampai nanti, sekarang juga persoalannya akan ku bikin jelas bagaimana caranya untuk bikin jelas tanya Kubunwi agak tertegun. Kau hendak menyuruh aku mengakui apa? Tak bakal ku kabulkan permintaan itu, tidak menggabulkan poun harus dikabulkan juga tukas Oh Put Kui sambil tertawa dingin. Bebera kata dari Oh Put Kui ini diutarakan dengan nada yang amat ketus. Seolah-olah dia menganggap bagai mampun jua, si panji sakti perenggutnya Wakubunwi pasti akan menyanggupi permintaannya ini. Mencorong sinar tajam dari balik mati Kubunwi, dengan gusar teriaknya, jika aku tak akan mengabulkan, mau apa kau Oh Put Kui seger tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau begitu terpaksa kalian akan ku tahan di sini sama pikau berlima menyanggupi permintaan itu. Kontan saja Kubunwi melotot besar, sedangkan hakim sakti hitam putih Pak Chow kun melotot marah, rambut dan cambangnya pada berdiri tegak semua bagaikan landak. Bocah ingusan yang masih bau tetek, kau berani amat ngebacot yang bukan-bukan. Jika kau tidak percaya, mengapa tidak dicoba saja hekpek sin poan Pak Chow kun terhitung seorang lelaki berhati keras yang tak pernah tunduk pada siapapun, selama 30 tahun ini dia tak pernah mau bersikap lunak kepada orang lain. Entah beberapa banyak manusia jumawa yang telah disikat olehnya. Maka dari itu, begitu Oh Putkui menyelesaikan kata-katanya, ia segera bangkit berdiri, kemudian serunya sambil tertawa dingin, aku justru tidak percaya sambil berkata, dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke depan. Oh Putkui tertawa dingin, secepat sambaran kilat dia menyelinap ke depan. Sebelum kau memberikan janjian, jangan harap bisa meninggalkan tempat ini barang selangkah pun serunya. Tahu-tahu dia sudah menghadang di hadangan hekpek sin poan Pak Chow kun. Hekpek sin poan Pak Chow kun mendengarkan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau kau mah belum pantas, ayo cepat enyah dari sini sebuah pukulan segera dilontarkan ke atas Oh Putkui. Oh Putkui sama sekali tidak bergerak dari posisinya semula, katanya sambil tertawa dingin. Kecuali kawan ngapu untuk membunuh aku dalam sekali pukulan saja, kalau tidak, kau harus tetap tinggal di sisni bluk. Tanda serup pukulan tersebut benar-benar bersarang telak di tubuhnya, tapi serangan tersebut sama sekali tidak memberikan hasil apa-apa. Oh Putkui masih tetap berdiri tegak seperti bukit karang. Sebaliknya hekpek sin poan Pak Chow kun justru memperlihatkan rasa terkejut dan tercengangnya yang luar biasa. Jangan-jangan si anak muda ini berotot kawatulang besi. Kalau tidak, mengapa serangannya tidak mempan sama sekali? Padahal Pak Chow kun cukup mengetahui daya kekuatan dari serangan sendiri, biarpun baja yang keras pun pasti akan terhajar menajdi tujuh pasti akan terhajar menjadi tujuh-delapan bagaian oleh tenaga pukulannya yang mahadashya tersebut. Menyaksikan sikap hekpek sin poan Pak Chow kun yang berdiri melongo seperti orang bodoh itu, Oh Putkui segera berkata sambil tertawa, Serangan yang kau lakukan ternyata tidak mampu membodohkan aku, lebih baik kau pulang dan duduk kembali hekpek sin poan tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian ia baru berkata lagi, sungguh, sungguh suat kejadian yang aneh, kau tak usah keheranan, sejak kecil aku sudah hidup bersama binatang buas, jadi aku pun sudah terlatih ilmu kebal, yang mampu menahan serangan lawan, Pukulanmu tadi sih belum berarti apa-apa bagi dirku hekpek, poan Pak Chow kun menggelangkan kepalanya berulang kali sambil tertawa dingin, aku tidak percaya, aku tidak percaya, kalau tidak percaya, mengapa tidak mencoba sekali lagi betul? Aku memang justru akan mencoba sekali lagi, begitu selesai berkata, sebuah pukulan kembali dilontarkan ke depan. Dalam serangan yang dilancarkan olehnya kali ini, dia telah seratakan tenaga sebesar 12 bagian. Diam-diam Pak Chow kun berpikir, biarpun kasih bocah berotot kawat tulang besi, 90% tak akan dengan menyambut seranganku ini keras lawan keras, di dalam waktu singkat tepi telapak tangannya telah menyentuh bahu kanan oh put kuwi. Mendadak, hekpek, sinpoan membentak gusar, tubuhnya melompat mundur ke belakang dengan sangat cepat. Mundurnya kalai mencapai jarak sejah dua kali lebih. Kau, kau, kepandaian silat apakah itu serupa Pak Chow kun tertegun? Serangan yang dilancarkan dengan tenaga sebesar 12 bagian itu ternyata berhasil dipunahkan oleh oh put kuwi sehingga hilang lenyap tak berbekas. Bukan begitu saja. Lamat-lamat dia merasakan badannya sehingga nyaris terbang ke angkasa, coba kalau tenaga dalam yang dimilikinya tidak terlalu tinggi, sudah pasti kerugian yang dideritanya akan semakin bertambah besar. Sambil tertawa hamba roh put kuwi berkata, sekarang kau tentunya sudah percaya bukan tidak, aku tetap tidak percaya seru hekpek, sinpoan dengan mata melotot dan teramat gusar. Manusia ini betul-betul keras kepala, mendadak dari balik jubak panjangnya dia mencabut keluar sebatang pena emas yang panjangnya beberapa depan. Kemudian sambil tertawa dingin dan maju ke arah oh put kuwi dengan langkah lebar. Melihat itu, sambil tertawa oh put kuwi berkata, saudara disebut si pena sakti. Itu berarti kepandaian silatmu dalam permainan poan koan pit pasti hebat, aku bersedia mencoba kelihayan ilmu silatmu dengan tangan kosong sikap dari si anak muda ini ternyata lebih keras kepala lagi. Sekalipun musuh yang dihadapinya adalah seorang jago lihai kelas satu di dalam dunia persilatan, namun dia tak bersedia menghadapinya dengan mempergunakan senjuta tajam. Saking mendongkolnya hekpek siupuan pak caukun sampai melotot besar landak, bentaknya dengan marah, bocah keparat, kau tak usah tak kabur secepat kilat pena emasnya diayunkan ke depan dan mengurung lima buah jalan darah penting di depan dada oh put kuwi. Oh put kuwi tertawa hamabar, mendak kelima jari tangannya dipentangkan lebar-lebar, kemudian sambil mengerahkan ilmu hongkong choim, memisah cahaya menangkap bayangan, dia cengkeram pena emaslah. Hekpek siupuan sangat terperanjat, tiba-tiba pena emasnya ditekan ke arah bawah. Di tengah gelap tertawa oh put kuwi yang amat nyaring, mendadak pak caukun kehilangan bayangan tubuh lawannya. Kenyataan tersebut tentu saja disambut hekpek siupuan pak caukun dengan perasaan amat terperanjat. Ak-ah-ah. Ilmu langkah tai siupuan ipoh pekiknya di hati. Namun gerakan tubuhnya sama sekali tidak berhenti, secepat kilat dia memutar badannya kemudian penanya disodok ke depan dengan cepat. Di dalam perkiraannya, kali ini oh put kuwi sti mengandalkan ilmu langkah tai siupuan impohnya untuk menyelinap ke belakang tubuhnya, maka sewaktu membalikan badan, pena emasnya kembali disodokan ke muka. Siapa tah ketika badannya berputar sambil melancarkan serangan tadi, dari belakang tubuhnya kembali bergema suara tertau ringan dari oh put kuwi telah balik kembali ke posisinya semualah. Dengan perasaan terkesiap hekpek siupuan berseru, apa hubunganmu dengan misim kuwi tu? Sito susetan pembingung hati, sahabat sahut oh put kuwi tersenyum. Hekpek siupuan segera menunjukkan sikap sama sekali tidak percaya, serunya cepat, kau tidak terlalu jujur nada suara dari pak cawt pun saat ini sama sekali telah berubah, kesombongannya sudah berkurang separuhnya. Sambil tertawa oh put kuwi segera berkata, tampaknya kau tidak mau percaya engan begitu saja terhadap setiap masalah yang dijumapai, apapun yang dikatakan lawan, aku tetap akan mempercayainya. Kemudian setelah berhenti sejenak, tiba-tiba ia menarik wajahnya seraya berkata lagi, kedudukan pak tai hiap dalam dunia persilatan cukup bersih, aku benar-benar tak tega untuk memberi kejelakan yang ku lewat batas kepadamu apabila pak tai hiap masih mendesak terus, terpaksa aku harus melakukan yang lebih kasar, tapi bila kuatau harap pak tai hiap jangan marah, nada suara dari oh put kuwi pun turut berubah menjadi jauh lebih sungkan. Tapi nada suaranya masih tetap membuat hari orang puas dan tidak tahan. sesudah tertegun beberapa saat lamanya. Hekpek siupuan baru berkata, Mau apa kau? Masa aku takut kepadamu kalau begitu pak tai hiap tak sudi kembali ke tempat duduk semula. Tanda tanya kata oh put kuwi sambil tertawa dingin. Oh put kuwi segera terbahak-bahak, Haaah, 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 sekalipun aku seorang manusi rudiu, namun belum sampai sehina itu derajatku sehingga mesti menjadi seorang kulip pemikul tandu. Belum habis diberkata, mendadak telinganya menangkap suara bisikan dari put lawan siuban sektong yang berkata dengan ilmu menyampaikan suara, bocah muda, bekuk saja orang tua itu dan kembalikan ke bangkanya oh put kuwi menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan tersebut, segera pikirnya. Memangnya pekerjaan yang gampang untuk mencengkeramnya dan dikembalikan ke bangku semula dia cukup sadar, tenaga dalam yang dimilikinya masih belum mencapai ketingkatan yang sedemikian tingginya itu. Sementara dia masih berpikir dengan sangsi terdengar suara bisikan dari kakek itu berkumandang lagi, Hei anak muda, mengapa kau tidak mencobanya tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak oh put kuwi, dia tahu sudah pasti put lawan siuban telah bersedia membantunya secara diam-diam. Sorot matanya segera dialihkan kembali ke Arna, baru saja dia hendak terbicara. Tiba-tiba Hekpek Sinpoan, Hakim Sakti Hitam Putih, telah berkata lagi, Hei bocah keparat, kalau toh kau enggak menggotong kembali aku ke tempat semula, aku pun bersumpah tak akan balik sendiri ke situ, bagus sekali, pikir oh put kuwi segera, kau telah memberi kesempatan kepadaku untuk dapat berbicara lagi, maka sambil tertawa hambar katanya, tampaknya saudara bener-bener keras kepala dan kulot susai berkata, oh put kuwi melayangkan pandangan matanya dengan sinar tajam, kemudian bentaknya keras-keras, silahkan saudara kembali ke tempat duduk sendiri sepasang tangannya digetarkan bersama ke muka. Kesepuluh jari tangannya dari jarak beberapa kaki segera dilakukan tiga kali, segerakan mencengkeram ke tubuh si hakim saksi hitam putih Pak Kunjau tersebut. Pak Kunjau tertawa tergelak, Haaah, 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 bocah keparat, kepandaian silat yang kau miliki itu masih belum cukup tangguh untuk memindahkan aku, tapi sebelum perkataan itu selesai diutarakan, dia sulit membungkam dalam seribu bahasa. Sebab pada saat itu Pak Kunjau telah menjumpai tubuhnya sudah meninggalkan permukaan tanah setinggi tiga depan lebih dan melayang ke depan. Sekuat dia berusaha untuk meronta dan melepaskan diri dari pengaruh cengkeman tersebut, namun sayang usahanya itu sama sekali tidak memberikan hasil apa-apa, tubuhnya tetap melayang ke depan dan kembali ke bangkunya semua. Setelah lawannya dikirim balik ke kursi semuala, Oh Putkui baru menurunkan kembali tangannya dan berkata sambil tertawa hambar, Nah saudara, coba kau lihat bagaimanakah kemampuanku ini, Hakim Sakti Hitam Tih Pak Kunjai seger terbungkam dalam seribu bahasa. Sudah jelas si kakek yang keras kepala ini sudah dibikin jengkel sampai hampir semaput rasanya. Si pengemis sinting yang duduk di sampingnya kontan saja menggelengkan kepalanya sambil tertawa tergelak, Haaah, 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 lote, wahai loteku, jangan bicara terus-menerus, Tahukah kau bahwa Pak Tai Hiap sudah hampir semaput lantaran dongkolnya tanda tanya lok-loko, Jangan salahkan aku, siapa suruh dia tak tahu diri dan mencari penyakit buat diri sendiri, Kata Oh Putkui sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lote, aku rasa kau pun kelewat batas dengan seranganmu itu, Haaah, haaah, apakah lok-lote merasa kasihan kepadanya kata Oh Putkui sambil tertawa. Aku si pengemis memang selamanya berbelas kasihan kepada siapa saja, Tapi Lote, aku kan tidak berbelas kasihan kepada Pak Kun Jiyo, Aku cuma meras tua bangkotan tersebut mengenaskan sekali dan patut dikasihani, Oh Putkui tertawa hambar. Ia tidak menggubris si pengemis sinting lagi, Sambil berpaling ke arah kubunwi, Katanya kemudian, Kucong Kaulian, bagaimana dengan persoalan pedang hian pengkiam tersebut? Panji Sakti pencabut nyawa kubunwi mengerutkan dahinya, Dia memandang sekejap ke arah pedang setan baju merah sumahian serta dua orang berpedang lainnya, Lalu sambil tertawa karanya, Aku tahu Lote memiliki ilmu silat yang luar biasa semestinya aku harus memenuhi janji, Kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih lebih dahulu, Tapi secara tiba-tiba si Panji Sakti pencabut nyawa menggelengkan kepalanya lagi sambil berkata, Hanya saja, perintah dari atasan kami sukar dibantah, Oleh sebab itulah kami pun sulit untuk memenuhi janji tersebut Jadi kalian berempat mempunyai jalan pemikiran yang sama seperti Pak Tai Hiap Tanya Oh Put Kui pelan sambil memejamkan matanya rapat-rapat Sikapnya yang sombong dan tinggi hati ini pada hakikatnya seperti tak memandang sebelah mata pun terhadap kubun nih sekalian Sementara itu Leng Cui-Cui sudah meraskan hatinya berdebar keras, Keringat dingin bercucuran keluar membasahi seluruh tubuh nih, Ia benar-benar tak merasa khawatir sekali Sebab dia tahu keempat orang itu memiliki kepandayan silat yang amat hebat, Bahkan ayahnya pun hanya bisa bertarung seimbang bila seorang melawan seorang Namun kenyataannya sekarang, Di saat Oh Put Kui jelas tahu kalau pihak lawan sengaja mencari gara-gara dengannya, Ia justru memejamkan matanya rapat-rapat, Bukankah tindakan ini jelas sudah melanggar pantangan terbesar bagi seorang umat persilatan? Betul juga apa yang diaduga, Baru saja Oh Put Kui memejamkan matanya rapat-rapat, Empat sosok bayangan manusia sudah menerjang ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Kubunwi, Sumahian, Hui Bongki dan Detai Hang serentak menyerbu ke muka, Delapan buah telapak tangan mereka bagaikan segulung dinding angin pukulan langsung mengurung seluruh tubuh Oh Put Kui rapat-rapat Pada saat itu pula Oh Put Kui membuka matanya lebar-lebar Dia segera tertawa seram, Kemudian tubuhnya melejit ke tengah udara dengan kecepatan tinggi Kembali Leng Cui-Cui menjerit kaget, Oh Kung Chu, kau, Dia telah melihat bahwa tindakan Oh Put Kui yang melejit ke tengah udara itu lagi-lagi merupakan suatu pelanggaran yang besar sekali Sandainya empat orang musuhnya menyerang bersama secara ganas Bukankah Oh Put Kui akan mengalami kesulitan untuk menghindarkan diri? Oleh sebab itulah dia menjerit saking kagetnya Tapi kenyataannya sama sekali tidak sejelek apa yang dibayangkan semula, Baru saja Oh Put Kui melejit ke tengah udara, Keempat orang itu benar-benar membalikan telapak tangannya sambil melepaskan serangan bersama Tapi kenyataannya Oh Put Kui telah bertindak jauh lebih pintar daripada musuh-musuhnya itu Di saat keempat gulung angin pukulan itu dilontarkan kepadanya, Secepat sambaran anak panah dia meluncur kembali ke atas permukaan tanah Dengan tindakan yang diambil olehnya itu, Secara otomatis angin pukulan yang dilontarkan keempat orang itu pun mengenai sasaran yang kosong Bukan cuma begitu, berhubung sepasang tangan keempat orang itu sedang diayunkan ke atas dengan sendirinya Pertahanan pada bagian dadanya menjadi sama sekali terbuka Begitu turun kembali ke atas permukaan tanah Oh Put Kui segera tertawa keras Di tengah gelap tertawa yang amat keras itulah, Secepat kilat dia berputar satu lingkaran di depan keempat orang itu, Pla-a-a-ak, pla-a-ak, pla-a-ak, Terdengar tiga kali suara benturan yang amat ngering Tau-tau masing-masing orang sudah termakan oleh sebuah pukulan Namun saja, biarpun suara benturan itu kedengarannya sangat nyaring, Sesungguhnya kekuatan yang dipergunakan amat lemah Oleh sebab itulah kendatipun setiap serangan bersarang telak di atas bagian yang mematikan di atas dada mereka Namun bagi keempat orang jago lihai tersebut, Keadaan itu cuma menimbulkan sedikit rasa sakit saja, Bagaikan anak kecil yang memukul nyamuk di atas tubuh mereka Ah-ah-ah, oh Kongcu, kau memang benar-benar sangat hebat, Tanpa sadar Leng Cui-Cui berseru memuji Oh Putui segera berpaling dan melemparkan sebuah senyuman ke arahnya Jangan dilihat senyuman tersebut hanya senyuman bayis, Namun bagi pandangan Leng Cui-Cui yang menaruh hati kepada lawan, Senyuman tersebut bagaikan runtuhnya sebuah bukit karang, Sangat menggetarkan perasaan hatinya Kontan saja selembar pipinya berubah menjadi merah padam karena jengah Sementara itu jantungnya turut berdebar keras, Mukanya teras merah dan kepalanya tertunduk rendah-rendah Namun dia toh tak tahan sempat melirik sekejap ke arah pemuda itu Dengan pandangan penuh perasaan cinta Sayang sekali Oh Putui tak sampai lagi memperhatikan keadaan tersebut, Sebab keempat lawannya telah menyerang lagi secara ganas dan membabi buta Biarpun Oh Putui hanya menepuk dada mereka sekrapelan dengan maksud untuk menggertak mereka Agar orang-orang itu tahu diri DNA segera mengundurkan diri Namun kejadian ini diterima oleh keempat orang tersebut sebagai suatu penghinaan yang amat besar, Jauh lebih nista daripada membinaskan mereka sekaligus Itulah sebabnya di dalam keadaan gusar dan malunya, Mereka jadi nekat dan segera menyerang dengan care beradu jiwa Agaknya Oh Putui pun sudah menduga bakal terjadi akibat seperti ini Oleh sebab itu di saat empat musuhnya menyerang secara membabi buta, Dia justru menghadapi mereka secara tenang dan santai Dengan mengandalkan ilmu gerakan tubuh Thaisyuhuanimtoh Seperti setan gentayangan saja tubuhnya bergerak yan kemari, Sebentar ke depan sebentar ke belakang, Dia selalu berkebuatan di antara serangan-serangan empat lawannya Melihat seperti apa yang diharapkan, Sumah yan segera bekawak-kawak penuh kegusaran Si pedang latah irama guntur detai hang juga melototkan sepasang matanya Yak berapi-api sambil berteriak seperti orang gila Sayangnya biarpun mereka berkawak-kawak dengan suara yang keras, Jangan lagi merobohkan lawannya, Untuk menjauhi lujung baju dari Oh Putui pun tak pernah berhasil Sehingga kurang tepatlah kalau dikatakan pertaruhkan tersebut Merupakan suatu pertarungan adu jiwa yang mempertaruhkan mati dan hidup mereka Pada hakikatnya keadaan tersebut lebih mirip dengan Oh Putui yang memimpin keempat orang itu Untuk bermain petak dan berlarian kian kemari Pengemis Sinting tak bisa menahan diri lagi Akhirnya dia bertepuk tangan sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 lute, nampaknya kau sedang melihat monyet bermain akrobat? Kali ini, aku si pengemis tua benar Detai hang dikenal orang sebagai si pedang latah irama guntur Sudah barang tentu dia memiliki kekuatan yang luar biasa dilancarkan Segera terasa deruan angin dan guntur yang sangat memekikan telinga Oh Putui yang menjumpai keadaan tersebut tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Suatu permainan ilmu pedang yang sangat hebat Tidak malu disebut sebagai pedang latah irama guntur Dalam pembicaraan tersebut Oh Putui telah menghindarkan diri dari serangan pedang Detai hang itu Sementara itu Mi'ih Mokyam Sumahi yang telah meloloskan pula pedang andalannya Serangan gencar yang kemudian dilancarkan oleh kedua bilah pedang tersebut tak Benar terbuka sepasang mataku Ternyata keempat pengawal pedang dari Cheng Tian Kui Ong Tidak lebih hanya sekawanan monyet yang pandai bermain akrobatik saja Ejekan dari si pengemis Sinting ini kontan saja membuatku bunwi berempat murka Ia makin kehilangan muka O-O-D-W-O-0-D-W-O-O-D-W-O mendadak terdengar pedang latah irama guntur Detai hang membentak keras Bocah keparat, aku akan beradu jiwa denganmu dengan cepat Dia memutar tangan kanannya, kemudian meloloskan pedangnya Cahaya emas segera memancar keempat penjuru Secara beruntun lima buah serangan berantai telah dilancarkan Bisa dibandingkan dengan enteng dan ringannya serangan pukulan tadi Di dalam keadaan seperti ini Jangan harap Oh Put Kui bisa melayani datangnya semua ancaman tersebut Dengan mengandalkan ilmu langkah tai siuawan impoh saja Selain desingan angin pedang yang menderu-deru dan amat menyayat badan Dia pun harus waspada untuk menghadapi serangan-serangan gencar dari Kubanwi dan Hubongki Dengan pukulan tangan kosongnya Satu ingatan segera melintas dalam benak Oh Put Kui Tiba-tiba dia berpekek nyaring lalu tubuhnya meluncur keluar dari arna si pedang latah Irama guntur detaihang mengira Oh Put Kui hendak berusaha untuk melarikan diri Ia segera membentak keras Pingin kabur Jangan bermimpi di liang hari bolong bocah keparat Bagaikan seekor burung elang Dia segera melejit ke tengah udara dan langsung mengejar ke arah Oh Put Kui Biarpun gerakan tubuh Oh Put Kui sangat cepat Pengejaran yang dilakukan olehnya pun tidak terhitung lambat Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau Oh Put Kui sebenarnya tidak bermaksud untuk melarikan diri Apalagi yang dilakukan pemuda tersebut tak lebih hanya mengulurkan tangannya mengambil sesuatu dari atas kursi yang semula didudukinya Selain itu, dia pun segera membalikan badannya sambil menubruk kembali Dengan tindakan yang dilakukan olehnya itu, berarti dia saling bertemu dengan si pedang latah irama guntur detaihang Hanya kali ini, di dalam genggaman Oh Put Kui telah bertambah dengan sebilah pedang berkarat dan pedang karat tersebut Secara kebetulan sekali menyambut datangnya bacokan pedang Lui Ing Kiam dari detaihang Menyaksikan kejadian ini, detaihang merasa gembira, segera serunya, bocah keparat Nampaknya, kau sedang mencari mampus Pedang Lui LNG Kiam adalah sebilah pedang mestika yang tajamnya luar biasa Jangan lagi hanya sebilah pedang karat, biarpun sebilah pedang mestika pun niscaya akan kutung bila terpapas Detaihang merasa sangat yakin bahwa pedang karat milik Oh Put Kui tersebut pasti akan terpapas Kutung menjadi dua oleh bacokan senjatanya, dan sampai waktunya sudah pasti bocah keparat itu akan menemui suatu musibah yang luar biasa Sebab menurut perhitungannya, dengan kekuatan serangan pedangnya, bisa jadi pergelangan tangan kanan Oh Put Kui akan turut terpapas kutung oleh bacakan pedangnya itu Tak heran kalau dia segera bersorak kegirangan terang-terang tering dengan cepat kedua bilah pedang itu sudah saling beradu satu sama lainnya sehingga menimbulkan suara dentingan yang amat ngering Bersamaan dengan menggemanya suara dentingan keras itu, Detaihang mundur beberapa langkah ke belakang dengan ketakutan Ternyata pedang karat dari Oh Put Kui tidak kutung seperti apa yang diduganya semula Dengan perasaan terkesiap bercampur cemas cepat-cepat dia menarik kembali pedang Louis Intiamnya sambil mundur ke belakang Apa yang kemudian terlihat? Ternyata di atas tubuh pedang Louis Intiamnya telah muncul dua buah gumpilan yang cukup besar Ini berarti pedang mestikannya telah berubah menjadi pedang cacat irama guntur Detaihang sungguh dibuat tertegun oleh kejadian tersebut Di dalam keadaan seperti ini, sekalipun Oh Put Kui memenggabatok kepalanya sekalipun, sudah pasti dia tidak akan merasakannya Tentu saja Oh Put Kui tak akan melakukan perbuatan seperti ini Sungguh tajam pedang dari Detaihiap tanpa menggerakkan tubuhnya Oh Put Kui memperdengarkan suara tertawanya yang kering namun penuh dengan ejekan itu Detaihang masih juga tidak bergerak, dia masih juga mengawasi pedang andalannya dengan wajah tertegun, seakan-akan tidak merasa apa gerangan yang terjadi Dengan cepat sumahian, Hai Bong Ki dan Ko Ban Li berlarian mendatang, mereka bukannya kuatir Oh Put Kui bakal melancarkan serangan berikut untuk melukai lipadang latah irama guntur Detaihang Mereka hanya merasa tercengang apa sebabnya Detaihang sampai berdiri termangu-mangu Sebab di dalam pertarungan yang sedang berlangsung seru tadi, secara tiba-tiba saja mereka telah kehilangan jejak Oh Put Kui menanti mereka membalikan badan untuk mencari Oh Put Kui Lawannya itu sudah beradu pedang dengan Detaihang Bentrokan tersebut tidak lebih hanya berlangsung satu kali saja tapi apa sebabnya Detaihang berdiri termangu? Tanpa terasa ke enam buah sorot mati mereka bersama-sama dialihkan ke arah pedang irama guntur tersabet Tiba-tiba paras muka mereka bertiga pula turut berubah sangat hebat Kemudian terdengar Ku Bun Wui berseru tertahan, apakah pedang saudara dem menjadi gumpil sedangkan Hui Bongki dengan kening berkerut segera mengawasi pedang karat milik Oh Put Kui itu lekat-lekat Kemudian katanya dengan suara dalam, apakah pedangmu itu adalah pedang karat Ching Pengkiam milik Tian Yang Ye Ucu, pengembara dari ujung langit? Oh Siantai Hiap di masa lalu begitu mendengar nama pedang karat Ching Pengkiam Semua hadirin segera dibuat tertegur dan gempar Bahkan Put Lono Ang Siu, kakek latah awet muda, pun ikut membuka matanya sambil menegur Hei anak muda, apakah pedang itu milik gurungmu betul sahutoh Put Kui sambil tertawa mendadak Si kakek latah awet muda itu tertawa tergelak Hei anak muda, kau tidak sepantasnya mempergunakan pedang tersebut dalam kejadian semacam ini Mengapa tanya pemuda itu melongo Sekali lagi kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak Anak muda, selama pedang tersebut berada di tangan gurumu Dalam sepanjang hidupnya ia hanya pernah mempergunakan sekali saja Bu Ampua tidak mengetahui tentang persoalan ini Tapi kapan si guruku pernah mempergunakannya kejadian ini berlangsung sebelum dia mencukur gundul kepalanya Dengan pedang tersebut ia telah bertarung melawan golok nomor wahid dari kolong langit yang disebut golok pengetar langit milik Cian Tian Oh Seorang tokoh silat yang disebut orang rasul sakti dari jagad Siapa yang menangkan pertarungan itu? Bagaimanapun dia tak ingin nama perguruannya ternoda Karena itu dia ingin mengetahui hasil dari pertarungan tersebut Sudah barang tentu Oh Sian yang unggul jawab kakek latah awet muda sambil tertawa Kalau tidak, bagaimana mungkin Cian Tian Oh bisa mengundurkan diri sedemikian ini? Kalau dihitung-hitung, peristiwa itu sudah berlangsung 80 tahun lamanya Apakah maksudmu mengutarakan kisah tersebut adalah minta kepada Boampuel agar tidak sembarangan mempergunakan pedang karat milik guruku ini Apabila tidak terpaksa karena menghadapi musuh yang benar-benar tangguh kau memang cerdik sekali Coba bayangkan sendiri, dengan kemampuan yang kau miliki, pedang biasa yang berada di tangan pun tak kalah dengan pedang mestika Mengapa kau mesti mengandalkan pedang karat cing penggiam yang tajam untuk meraih kemenangan Oh Put Kui lantas tertawa terbahak-bahak, dia segera melontarkan pedang karat tersebut ke arah kakek itu Kakek banserunya, ku serahkan pedang ini kepadamu untukkah simpan bila kau menganggap Boampuel pantas memakainya Serahkanlah kepada Boampuel nantinya, tepat sekali kakek latah awet muda tertawa Baiklah, akan ku simpankan untukmu Karena tindakanmu ini tepat sekali, aku yakin tak akan ada yang berani merampasnya Hei bocah cilik, kan ternyata licik sekali, Boampuel tidak licik Cuma aku mau memakai wibawamu untuk menakut-nakuti orang Kakek latah awet muda segera tertawa terpingkal-pingkal Serunya kemudian, baik, baik, aku akan menyimpankan untukmu Terima kasih banyak Kemudian pemuda itu berpaling ke arah Leng Xiaotian Dan sambil katanya pula, kakak Leng, bolahkah Boampuel meminjam sebilah pedang Sebelum Leng Xiaotian menjawab, Leng Cui-Cui telah menyela Oh Kongcu, biarku pinjamkan pedangku ini Dia segera meloloskan pedang milik sendiri dan segera disodorkan ke muka Sambil tertawa Oh Putkui manggut-manggut Lalu sambil menerima pedang itu katanya Banyak terima kasih Nona dengan wajah memerah Leng Cui-Cui tertawa katanya Gara-gara urusan keluarga ku Kongcu tak segan-segan bermusuhan dengan orang lain Apa salahnya kalau aku meminjamkan sebilah pedang untuk Kongcu? Apalagi memang sudah sewajarnya kalau ku ucapkan banyak terima kasih atas bantuan Kongcu Hampir saja Oh Putkui dibuat tergiru oleh sikap si Nona yang halus lembut dan penuh daya tarik itu Untung saja Leng Cui-Cui telah memberi hormat dan segera membalikan badan untuk beranjak pergi dari situ Saat itulah Oh Putkai baru menggutarkan pedangnya Segera terasa olehnya pedang itu beratnya hanya sepertiga daripada berat pedang karat cing pengkiam yang dipergunakan olehnya tadi Tak tahun dia merasa tertawa geli sendiri sambil berpikir Enteng benar pedang yang dipergunakan oleh kaum wanita Sementara dia masih termenung memikirkan persoalan tersebut Mendadak ia mendengar si pedang latah irama guntur Ndetai Hang sedang menangis terseduh-seduh Oh Putkui menghadapi kejadian tersebut menjadi tertegun Dia benar-benar dibuat keheranan oleh kejadian tersebut Padahal orang itu sudah tua kalau tak bila dibilang sudah kakek-kakek Tapi mengapa dia masih juga menangis? Yee aaa, kakek itu nampak menangis sangat sedih Bahkan sedihnya bukan alang kepalang Ndetai Hang telah berjuang hampir sepanjang hidupnya Dengan mengandalkan pedang irama guntur untuk memperoleh gelar sebagai si pedang latah irama guntur Sungguh tak disangka pedang irama gunturnya telah dibuat cacat oleh seorang bocah muda Bayangkan saja siapa yang tak akan sedih menghadapi keadaan seperti ini Isak tangis Ddetai Hang yang begitu memedihkan hati itu kontan saja membuat amarah yang semula menyelimuti wajah Kabunwi hilang lenyap tak berbekas Dia seolah-olah telah kehilangan semangatnya untuk bertempur Bahkan si pedang iblis baju merah sumah yang pun ikat menghela napas sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Hanya si pedang baja berhati merah Hui Bong Ki seorang masih tetap mencerminkan kemarahan yang membara Ditatapnya Oh Put Hui sekejap, kemudian katanya sambil mendengus dingin Dengan mengandalkan senjata mestika kau telah membuat gumpilnya pedang mestika Hang Teku Kemenangan semacam itu tak bisa dibilang suatu kemenangan yang gemilang Hui Bong Ki memang seorang manusia yang tak becus Namun ingin sekali ku coba berapa jurus ilmu pedangmu yang hebat Itu Oha, Hui Tai Hiap bermaksud menantangku bertarung? Boleh-boleh saja, tentu akan kulayani keinginanmu itu Kata Oh Put Kai sambil tertawa Dia segera mempersiapkan pedangnya Lalu berkata lagi, pedang ini bukan termasuk pedang mestika yang tajam Apakah Hui Tai Hiap setuju bila ku pergunakannya Hui Bong Ki tertawa dingin Heeh, 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 pedang itu toh sudah berada dalam genggamanmu Buat apa kau mesti banyak bertanya dengan kening berkerut Tiba-tiba saja dia meloloskan senjata andalannya Kri hingga serentetan cahaya merah segera memancar keempat penjuru Agaknya inilah pedang andalan Hui Bong Ki yang disebut pedang baja hati merah Diam-diam Moh Put Kui tertawa geli di dalam hati, pikirnya Terima kasih telah menonton